Intro Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bapak Ke Kali ini Bapak Ke akan membuat Pola yaitu pola Gaun Tapi dengan Gaun pendek Ini dengan ukuran Panjang gaun 110 Lingkar dada 84 Lingkar pinggang 64 Lingkar pinggul 90 Lebar bahu 36 Panjang tangan 15 Ya Hmm Kita mulai Pertama-tama Kita ambil garis lurus dulu Garis lurus Garis lurus Lalu kita turun Lalu kita turun Tiga sentis tengah Tiga sentis tengah Kita untuk mencari lingkar dada Kita turun 22 Ya 22 Lalu kita garis lurus Ini pundrak Garis lurus Garis lurus Garis lurus Lagi Lingkar dada Nah 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 Lalu kita turun ke pinggang Dari pundrak Pinggang sekitar 40 40 40 Kita garis lurus Ya Ya Nah ini kita cari ukuran yaitu punggung Lebar punggung Lebar punggung Ada 36 Kita bagi 2 Jadi 18 Ya Kita masuk 7 Ini untuk bayangan Nah Kita garis lurus dulu Tarik Untuk membentuk Turunnya pundrak Nah Lalu Kita cari Lingkar badan Lingkar badan Oh maaf maaf ya Kita ambil dari Lingkar leher dulu Lingkar leher kita turun 17 Melebar 13 Ya Kita bentuk ini Lingkar leher bagian depan Nah Ini sudah berbentuk Lingkar leher bagian depan Ya Ya Kita teruskan Dengan lebar dada Ya Lebar dada Ada 30 Kita bagi 2 Berarti 15 Kita bentuk Kerongan lengan Ya Nah Sudah terlihat Bentuknya kerongan Ya Sudah Lalu kita teruskan Lingkar pinggang Lingkar pinggang Lingkar pinggang Ada 64 Kita bagi 4 Karena ini pola Seperapatnya Jadi 16 Lingkar pinggangnya Ya 16 Untuk lingkar pinggang Nantinya Nah Nah Ini 16 Tambah lagi kupna 3 cm Nah Jadi 19 Kita ambil garis samping Garis samping Ya Kita tarik Nah Lalu kita Cari kupnat Buat kupnat Buat kupnat Kita ambil 9 Untuk As kupnat Oh maaf 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 Kita cari Turun pinggul dulu Turun pinggul Turun pinggul Ya 17 Turun pinggul 17 Lalu panjang Baju 110 Ya Panjang baju 110 110 110 Kita ambil Lurusnya dulu 110 Ya Baru kita Tarik garis lurus Untuk pinggul Ini hanya untuk Bayangan ya Karena nanti Modalnya Bawahnya itu Payung Atau Clock Nah Kita garis lurus Bawah Nah Lalu kita Bentuk Pinggul Ada 90 Kita bagi 4 Jadi 22 Setengah Kita garis Ya Bawahnya Dimekarin Untuk Bentuk Payung Kita ambil Garis Samping Ya Sampai kebawah Ya Ini hanya Bayangan Ini ya Karena nantinya Ini bawahnya Itu Modalnya Payung Atau Clock Kita naik 3 cm Untuk Bentuk Oval Ya Kita garis Ovalnya Ya Sip Lalu kita Bikin Kupnat Masuk Kupnat Dari As Tengah 9 Lebar Kupnat 3 cm Dibagi 2 1 Setengah Kita ambil Garis lurus dulu Masuk 9 Baru Kita garis Bentuk Kupnat Ya Terus Sampai kebawah Panjang Kupnat Kita dari lingkar dada Turun 5 cm Nah Kita bentuk Kupnat Ya Ini Kupnat Ya Nah Kupnat Ya Sudah terlihat Kupnat Kupnat Kita teruskan Dengan Kupnat Bawah Ya Ini Kupnat Ya Jadilah Kita Ovalin Ini Pinggangnya Kita Ovalin Ya Tolong Kamera Di Center Dulu Biar Terlihat Jelas Ya Pokoknya Jangan lupa Tarik terus Channel Lebapake Ya Yaitu Sahit Ngapak Channel Ya Terus Pahamin Kalau Sudah Paham Kita Teruskan Kita Teruskan Ya Nah Kita Teruskan Dengan Cara Motongnya Nih Pemotongan Pola Nah Kita Ambil Dari Garis Pinggang Dulu Karena Nanti Bawahnya Berbentuk Payung Atau Clock Ya Nah Lalu Kita Potong Lagi Oh Maaf Maaf Ya Kita Akan Menceplak Langsung Badan Belakang Ya Badan Belakang Ya Tolong Perhatikan Ini Kalau Lagi Menceplak Di antara Badan Depan Atau Badan Belakang Ya Kita Buat Dulu Untuk Kampu Sleting Red Sleting Nah Kita Ambil 2 cm Dulu Kampunya Ya 2 cm 2 cm Kita Garis Lurus Garis Lurus Ya Lalu Kita Ceplakan Nah Ceplakannya Pas Di Garis Lurus Buat Pasang Sleting Ya Nah Kita Jarumin Dulu Kita Jarum Ya Ikutin Terus Papake Ya Jarumin Lagi Bawah Ya Sudah Nah Sekarang Kita Teruskan Untuk Badan Belakang Nah Badan Belakang Kan Agak Agak V Jadi Kita Ambil V Nah Tinggal Garis Lurus Untuk Membentuk V Nah Terlihat Jelas Ya Itu Belakang Kita Teruskan Kerongan Tangan Badan Belakang Kita Maju Setengah Satu Setengah Senti Lalu Kita Bentuk Ya Kita Bentuk Bentuk Kerongan Untuk Tangan Bagian Belakang Ya Ya Sudah Jelas Nah Ini Nanti Untuk Buat Cep Belakang Koprat Badan Belakang Makanya Saya Titikin Dulu Kita Teruskan Cara Motongnya Yang Saya Potong Dulu Ini Ya Dari Pinggang Dulu Ya Ikutin Badan Depan Bentuknya Lalu Kita Potong Samping Nah Ini Samping Ini Samping Lalu Kita Potong Pundrak Biar Berbentuk Pundrak Ya Nah Kita Potong Dulu Ini Tangan Tangan Tapi Saya Potong Bagian Bagian Belakang Dulu Bagian Badan Belakang Nah Terlihat Ya Lalu Leher Ini Leher Badan Belakang Yang Bentuk Terlihat Terlihat Bagian Belakang Untuk Bagian Leher Ya Lalu Kita Teruskan Dengan Kerongan Leher Depan Ini Oval Ini Oval Dan Lebih Turun Ya Terlihat Jelas Nah Ini Kerongan Untuk Tangan Bagian Depan Badan Depan Ya 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 Terlihat Jelas Ya Kita Buka Ya Biar Terlihat Jelas Kita Buka Ya Buka Nah Nah Kita Garis Dulu Badan Belakang Garis Lurus Lurus Lingkar Dada Nah Baru Kupnat Kalau Kupnat Masuk 10 cm As Ambil Kiri 1 cm Setengah Kanan Membuat Kupnat Badan Belakang Ya Ya Kita Ambil Garis Lurus Dulu Untuk Kupnat Belakang Ya Lurus Kita Bentuk Kupnat Bentuk Kupnat Terlihat Terlihat Jelas Terlihat Terlihat Jelas Jelas Nah Nah Kita Tekuk Dulu Ini Ceritanya Slating Ceritanya Sudah Mau Dipasang Slating Kita Garis Lurus Dulu Nah Terlihat Ini Bagian Bagian Belakang Dan Ini Badan Depan Ya Sudah Terlihat Ya Ini Nanti Yang Dipin Kupnat Lagi Sebelah Nah Karena Tadi Saya Buat Polanya Itu Hanya Seperapat Ya Karena Sudah Dibuka Jadi Sudah Setengah Ya Kita Teruskan Cara Pembuatan Tangan Tangan Ini Kita Ukur Badan Depan Dulu Ini Ada Berapa Nih 19 Panjang 20 Eh Maaf Maaf Tadi Panjang 15 Ya 15 Nah Kita Kur Dulu Lalu Kita Turun 13 Kita Garis Dulu Garis Lurus Ya Nah Lalu Kita Garis Kita Buat 18 Sesuai Dengan Kerongan Tangan Nah Kita Garis Turun Untuk Membentuk Kerongan Tangan Ya Ya Lalu Kita Bentuk Bawah Kita Buat 15 Jadi 30 Ya Kita Garis Dulu Untuk Bentuk Tangan Ya Ya Lalu Kita Garis Lurus Tangan Bawah Kita Ovalin Biar Terlihat Tidak Ngondoi Lalu Kita Bentuk Lingkarannya Tangan Nah Sementara Kita Pakai Manual Dulu Ya Ya Biar Mudah Nanti Dipahamin Nah Ini Bagian Belakang Nih Tangan Bagian Belakang Dengan Cara Menggunting Ini Ya Kita Bentuk Dulu Nah Ini Dalam Masuk Depan Yang Lebih Dalam Nah Ini Luar Yang Lebih Keluar Itu Bagian Belakang Tangan Belakang Ya Ya Lalu Kita Gunting Nah Yang Digunting Yang Sesuai Oval Ya Nah Ya Ini Namanya Tangan Ya Nah Ini Tangan Bagian Depan Yang Lebih Masuk Kedalam Ya Terlihat Tangan Ya Coba Kita Pasang Dulu Nih Biar Terlihat Bentuknya Ya Nah Ini Tangan Ini Berarti Tangan Sebelah Kanan Ya Ikutin Terus Bapak Ya Sahit Ngapak Channel Channel Bapak Ya Ya Kita Teruskan Dengan Membuat Nah Nah Caranya Kita Tepuk Nah Untuk Buat Lingkaran Roknya Maksudnya Bawahannya Ya Nah Tadi Lingkar Lingkar pinggang Kan Ada 64 Nah Caranya Kita Hitung Dulu Ini 64 Kita Buat Lingkarannya 64 64 Berarti Seperapatnya 16 Ya Kita Hitung 16 Dimana Nah Disini Disini Baru Kita Bentuk Nih 16 Ada Disini 16 Ya Sudah Ini 16 Lalu Kita Ukur Panjangnya Karena Ini Tadi 110 Ini Udah Badan Udah 40 Tinggal 70 Panjangnya Kita Ukur 70 Gimana 70 Nah Disini 70 Caranya Kita Bentuknya Melingkar Biar Lebih Payung Terus Kita Lingkarin Sampai Ke Utaranya Nah Nah Ini ya Nah kita bentuk lingkarannya biar berbentuk payung jadi kita bentuk kita bentuk nih cara pelan-pelan biar benar-benar oval ya pokoknya ikutin terus dan lebar pakai yaitu sahit ngapak channel hai hai ya Hai nah kita teruskan Hai ya Nah sudah berbentuk payung ini tinggal kita gunting ya Nah sekarang kita gunting sini kita gunting dari pinggangnya dulu nih ini Hai pinggang ya Nah kita gunting bawah bagian bawah lingkarannya ya ini bagian bawah lingkaran bawah yang akan membentuk payung bulatnya nah gini emang bisa nah jadi lingkaran lalu kita buka nih biar kelihatan bentuknya nah ini jadinya begini nah kita gabungkan dengan badan depan istilahnya ya Nah nanti begini nih caranya ini dikuplak dulu dikuplak ya baru ini kita ambil tengahnya kan di sini ya langsung begini kan di puter terus nah nah begini nanti jadinya jadinya nanti bergelombang ya Hai ini jadinya nanti bergelombang ya terlihat jelas ya apalagi nanti kalau sudah dipotong bahannya kaku lah sadanya udah sama kain ya aja bikin nah gini dah Hai ya udah paham kalau sudah paham saya buka ini biar terlihat bentuknya nih saya buka untuk bagian bawah ya nah bentuknya lingkaran aja seperti payung Oh nah begini bentuknya ini nanti untuk mulai karang pinggang ya ya sudah kalau sudah kita akhir ya Insya Allah minggu depan kita mulai lagi cara pembuatan sekolah yang model-model baru dan yang unik ya ya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnowon dan kesewon eh jangan lupa subscribe-nya Kanggobapake ya Syahid ngapak channel ya woiis matang da vol ya ya ya